selamat menikmati ya memang karena inilah yang paling urgent paling vital, saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa titik lulus atau tidak lulusnya itu tergantung dari kompetensi teknisnya gitu ya, manajerial dan sosok kultural itu hampir semua peserta lolos ya, belum saya menemui kalau manajerial sosok kultural dan wawancara itu gagal karena pertanyaannya tentu lebih mudah gitu ya oke kita mulai saja, untuk sesi kali ini kita akan bahas beberapa soal, kemudian juga menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah menuliskan di kolom komentar jadi, yang bertanya di kolom komentar kita ucapkan terima kasih banyak ya yang telah memberikan curhatannya dan sehingga kita bisa pelajari bersama gitu oke, kita mulai yang pertama nanti teman-teman akan disajikan soal teks yang panjang sekali seperti ini karena memang bentuknya seperti tematik ya, modalnya seperti AKM nanti cirinya atau bagaimana ya, trik mudahnya teman-teman langsung saja menuju ke pertanyaan gitu ya dari teks di atas, program BPJS yang merupakan bentuk jaminan pemerintah terhadap kesehatan warga negara hal tersebut sesuai dengan realisasi tujuan negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 45 yaitu yang mana ini teman-teman, tujuan negara itu saya jelaskan ya ada empat yaitu mencerdasarkan kehidupan bangsa melaksanakan ketertiban dunia memajukan kesejahteraan umum melindungi sekena bangsa seperti halnya yang termuat dalam alenia keempat pembukaan UUD 45 nah, pada program BPJS pada program BPJS itu bentuk dari jaminan sosial nah, jaminan sosial itu masuk dalam hal kesejahteraan umum jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi C yang kedua hasil penilaian pada KD membandingkan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik diperoleh data semua peserta didik sudah mencapai ketuntasan belajar berdasarkan KKM jadi sudah tuntas semua gitu ya intinya ya kemudian semua peserta didik kelas 5 sudah memenuhi ketuntasan belajar ya sama seperti tadi yang harus dilakukan oleh Pak KD sebagai guru IPA pada kasus ini adalah titik-titik-titik jadi kalau teman-teman itu mendapati suatu pembelajaran itu sudah semua artinya sudah semua tuntas apa yang akan dilakukan apakah A mengadakan pengayaan materi perbandingan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik untuk semua peserta didik B mengadakan pengayaan materi perbandingan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik untuk peserta didik di atas rata-rata C mengadakan remedial materi perbandingan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik untuk beberapa indikator yang masih lemah D mengadakan remedial materi perbandingan perubahan energi Yang terjadi pada berbagai pembangun listrik untuk semua indikator Agar semua peserta didik dapat optimal hasil belajarnya Atau KE melanjutkan materi pembelajaran berikutnya Oke ya ini kasusnya adalah Bahwa dalam suatu materi pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu Setelah diadakan penilaian Itu ternyata semuanya sudah tuntas KKM gitu ya Nah maka prosedurnya begini teman-teman Jadi kalau 100% Itu peserta didik sudah tuntas materi tersebut Atau KD tersebut maka harus melanjutkan materi selanjutnya Apabila tidak 100% maka ada dua opsi Dan dua opsi itu wajib dilaksanakan gitu ya Bagi yang nilainya di bawah KKM maka diadakan remedial Bagi yang di atas KKM maka diadakan pengayaan Itu dengan catatan ketuntasannya tidak lebih dari 100% Ada dua opsi itu dan dua-duanya harus dilaksanakan gitu ya Nah bagi yang remedial Itu ada strateginya Ini seperti ini ada tiga nih ya teman-teman 0-20% itu harus dengan pembimbingan individu 20-50% peserta remedi itu harus pembimbingan kelompok Dan lebih dari 50% itu harus pembelajaran ulang Jadi jawaban yang tepat kalau sudah semuanya memenuhi KKM maka harus melanjutkan materi pelajar berikutnya Jawaban yang tepat adalah opsi E Next berikutnya ada soal bintang emas dengan latar belakang hitam Merupakan simbol Pancasila sila ke Nah saya kira ini teman-teman juga semuanya sudah tahu ya Jadi teman-teman harus hafal 5 simbol ya Lambang Pancasila itu Yang pertama bintang itu sila 1 ya Rantai itu sila 2 Kemudian pohon beringin itu sila 3 Kepala banteng itu sila keempat Dan padi kapas itu sila kelima Jadi kalau ada bintang emas maka masuknya di sila 1 Next berikutnya alasan mengapa emas dijadikan lambang sila ke 1 Maksudnya apa emas itu dijadikan lambang ke 1 Kita lihat opsi pilihan gandanya itu ya Bintang emas melambangkan 5 agama yang hidup dan tumbuh berkembang di Indonesia Bintang emas menggambarkan 5 agama cerminan kehidupan bangsa yang saling menghargai Bintang emas menggambarkan cahaya dari Tuhan untuk semua manusia Bintang emas adalah simbol keagamaan yang merupakan identitas bangsa Indonesia Atau bintang emas adalah simbol negara Indonesia yang melindungi kebebasan dalam beragama Jadi kita harus paham masing-masing dari mengapa alasan mengapa penggunaan simbol itu ya Kita kemarin juga sudah belajar kenapa sila keempat itu pakai banteng gitu ya Sekarang sila ke 1 Jadi bintang emas itu merupakan simbol sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang mahasiswa Arti dari bintang emas itu adalah sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan yang mahasiswa kepada umat manusia Kemudian latar belakang hitam pada lambang emas tersebut menggambarkan warna alam berkada dari Tuhan Yang menjadi sumber segalanya di muka fungi Jadi bintang itu melambangkan cahaya dari Tuhan Maka pilihan jawaban yang tepat adalah opsi C Padi pada lambang sila ke 5, Pancasila melambangkan apa? Apakah kemakmuran, pangan, sandang, keadilan atau keadilan hukum? Oke kita akan lihat ya jawabannya Jadi padi dan kapas itu simbol sila ke 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah padi dan kapas itu melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bertahan hidup Yang pertama padi itu melambangkan makanan atau ketersediaan pangan Kemudian kapas itu pakaian Intinya seperti itu Jadi kalau padi itu berarti hubungannya dengan pangan Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B Yang merupakan hak warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan pada Pancasila adalah titik-titik Ya pada undang-undang 45 ya Yang merupakan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan pada pasal-pasal undang-undang dasar 1945 adalah pasal apa? Apakah 27 ayat 1, 27 ayat 2, 29 ayat 2, 27 ayat 2, dan 31 ayat 1 Nah materinya yang paling pokok adalah hak dan kewajiban warga negara gitu ya Nanti teman-teman juga harus pelajari hak dan kewajiban di rumah, hak kewajiban di sekolah, hak kewajiban di masyarakat, dan juga hak dan kewajiban bagi warga negara Nah kalau warga negara khususnya untuk pasal-pasalnya teman-teman harus menghapalkan gitu ya Oke kita sajikan Kalau hak warga negara itu yang pertama Hak kesamaan hukum Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan itu ayat 27 ayat 1 Mendapatkan pekerjaan penghidupan layak itu 27 ayat 2 Perserikat berkumpul Nah itu juga 27 ya Dijamin kemerdekaan tiap warga negara untuk memeluk agama itu 29 Ayat 2 Ikut serta dalam pilihan negara itu 30 ayat 1 Memperoleh pendidikan itu 31 ayat 1 Kalau kewajiban warga negara itu 1 Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu 27 ayat 1 Ikut serta dalam pilihan negara itu 30 ayat 1 Jadi pilihan negara itu hak dan kewajiban gitu ya Mengikuti pendidikan dan pemerintahan wajib membiayainya itu 32 ayat 2 Jadi warga negara tidak hanya berat tapi juga wajib ikut mengikuti pendidikan gitu ya Nah disitu yang ditanyakan adalah hak warga negara dalam undang-undang 45 bidang pendidikan Yaitu pasal 31 ayat 1 Soal berikutnya tentang tujuan negara terdapat dalam pembukaan undang-undang 45 Alenia berapa? Apakah 1, 2, 3, 4, 5 Ini teman-teman wajib mencatat gitu ya Mencatat apa saja makna dari masing-masing alenia Oke saya terangkan seperti ini Kalau alenia pertama itu isinya yang pertama adalah keteguhan bangsa Indonesia membela kemerdekaan melawan penjajah Yang kedua adanya pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajah Subjektif itu menentang menghapus penjajah di atas dunia Kalau objektif itu bangsa Indonesia memandang bahwa penjajah tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan Yang berikutnya makna berikutnya adalah pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa untuk berdiri sendiri Nah sekarang kita masuk ke alenia 2 Yang pertama maknanya adalah kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah Bukan hadiah gitu ya Yang kedua adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan Yang ketiga bahwa kemerdekaan bukan akhir perjuangan tapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur Yang paling penting di alenia kedua itu adalah muatan cita-cita negara Indonesia Di mana cita-cita negara Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur Jadi itu adalah alenia kedua maknanya ada empat itu ya Kemudian maknanya ketiga itu yang pertama adalah motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita itu berkat rahmat Allah yang maha kuasa Kemudian adanya keinginan yang didambahkan oleh sekena bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual Adanya pengukuhan pernyataan proklamasi ini yang penting ya Pengukuhan pernyataan proklamasi dan yang pertama tadi bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah Kemudian untuk alenia teragat atau alenia empat itu ada fungsi dan tujuan negara Ya yang melindungi sekena bangsa tadi ada pertanyaan seperti itu ya Kemudian memajukan sejahtera anumum mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia Yang kedua kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu undang-undang 45 Yang ketiga adanya sistem pemerintahan Di mana sistem pemerintahan kita berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi Yang selanjutnya adalah tentang dasar negara ya Di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alenia keempat itu ada rumusan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila Nah empat itu adalah makna dari pembukaan masing-masing alenia undang-undang dasar 1945 Nah sekarang kalau tujuan negara terdapat pada pembukaan UUD alenia berapa? Tadi kita sudah bahas ya fungsi dan tujuan itu masuknya di alenia keempat Ini tentang pertanyaan dari teman-teman diminta untuk membahas kerucut Edgar Dale Edgar Dale Sample soalnya seperti ini Ini dari teman-teman yang sudah curhat Ini implikasi teori Edgar Dale pada pembelajaran untuk meningkatkan hasil pembelajaran pada KT Proklamasi Kemerdekaan Apakah menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, mengkombinasikan pembelajaran yang memfasilitasi gaya belajar auditori dan visual Menggunakan variasi metode pembelajaran dengan diskusi dan berbagai bentuk metode model Kemudian melatih peserta didik untuk presentasi agar peserta didik terapil dalam menyajian Atau belajar dengan menggunakan bermain peran Ini yang memberikan hasil yang paling optimal Yang menurut teori Edgar Dale itu seperti apa Akan teman-teman harus melihat kerucut Edgar Dale dulu Seperti ini kerucutnya Jadi kalau anak-anak itu hanya diajari dengan cara membaca Membaca materi maka itu hanya 10% yang diserap oleh anak Yang diingat oleh anak 10% itu sedikit sekali Kemudian kalau diajari dengan ditambah lagi dengan mendengarkan itu sampai ke 20% Jadi membaca dan juga mendengarkan maka sampai 20% Kemudian juga membaca, mendengarkan, kemudian ditambahi dengan melihat gambar, diagram, lihat video, lihat demonstrasi Itu pakai media dan demonstrasi maka sampai ke 30% Jadi penggunaan media itu juga penting Penggunaan media itu sampai 30% Daya serap siswanya Kemudian kalau dilibatkan dalam diskusi maka sampai 50% Semakin banyak lagi Kemudian kalau pembelajarannya ditambahi lagi dengan presentasi Atau menyajikan Maka sampai ke 70% Kemudian kalau selain dengan penyajian ada Di dalamnya ada bermain peran, melakukan simulasi Kemudian mengerjakan hal-hal yang kontekstual atau nyata di sekitar kehidupan siswa Maka sampai ke 90% Dalam arti kalau verbal itu sampai 30%, 20% Kalau visual sampai 30%, kalau terlibat itu diskusi presentasi itu sampai ke 50%-70% Kalau ikut berbuat baik bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata itu sampai di 90%-90% Berarti sampai 50%-50% Presentasi itu 70%, maka yang paling berat, yang paling banyak diingat oleh siswa adalah bermain peran Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E Sekarang kita akan jawab ya Q and A Question and Answer Jadi teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaannya di kolom komentar Pertanyaan pertama Itu guru mengajarin Terus anak-anak mengulang secara bersama-sama dengan guru Apa yang diucapkan guru itu metode apa Artinya meniru teman-teman Meniru apa yang diucapkan oleh guru kemudian diulang-ulang-ulang-ulang gitu ya Itu sebenarnya adalah teorinya Bandura Namanya teori adalah teori modeling Artinya unsur pembelajaran utama itu perhatian dan peniruan Meniru apa yang dikatakan guru, meniru tindakan guru, dan lain-lain Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa teladan, nilai, dan lain-lain Belajar meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model Jadi teman-teman juga sudah belajar tentang teori Bandura gitu ya Nah ini teman-teman juga harus belajar tentang teori Ausubel Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas teori Ausubel, kemudian Kagna, kemudian Piaso Yang kemarin banyak ditanyakan Dan juga teori Maslow juga keluar kemarinnya Tapi belum bisa kita bahas di sini gitu ya Jadi kalau guru mengajari anak dengan cara anak diminta untuk menirukan apa yang di ucapkan guru Secara berulang-ulang, intinya seperti itu Maka itu teori-nya namanya teori modeling yang dikeluarkan oleh, yang dikemukakan oleh Bandura Kemudian pertanyaan berikutnya Ada teman-teman yang menuliskan pertanyaan begini Kemarin dapat soal ada dua benda A, B bertumpuk Dengan berat A sekian, B sekian, kemudian diberi gaya sekian Menghasilkan kecepatan sekian Jika benda A dihilangkan kecepatannya menjadi sekian Kira-kira begitu soalnya Yang ditanyakan kecepatannya berapa Saya buatkan simulasi soal seperti ini aja Supaya mudah Jadi terdapat dua benda Yaitu benda A, B bertumpuk dengan berat A-nya kira-kira 10 kg Itu aja ya B-nya 5 kg Kemudian diberi gaya 60 N Menghasilkan percepatan 4 meter per sekian kuadrat Jika benda A dihilangkan Percepatannya menjadi berat Kita tulis dulu ya Jadi pertama itu kan ditumpuk Maka beratnya kita total aja Gayanya adalah 60 Kemudian beratnya kita total ya Masanya kita total A-nya 10 B-nya 5 Maka 10 tambah 5 15 Oke Kemudian percepatannya 4 meter per sekian Nah Dengan gaya yang sama Masanya kita kurangkan Ya Benda A dihilangkan Berarti Benda A dihilangkan Maka tinggal benda B Masanya 5 Percepatannya berapa Gitu maksudnya Nah Kita tahu bahwa percepatan itu kan Rumusnya gaya dibagi masa Dilihat itu teman-teman A dan M Yang ditanyakan hubungannya A dan M Kenapa F tidak masuk F itu kan tetap Ya Gayanya tetap 60 Ya Yang kita bandingkan adalah Masa dengan percepatan Jadi A dan M itu hubungannya apa A dan M A itu di atas M itu di bawah Itu kan di bawah per kan gitu ya Karena di bawah per Yang A di atas per gitu ya Maka disitu Hubungannya adalah Berbanding terbalik Jadi A itu berbanding terbalik Dengan M Kalau kita buat perbandingannya Maka kita bisa tulis M1 dibagi M2 M1 per M2 Sama dengan A2 per A1 Itu namanya berbalik ya Yang satu Yang M1 di atas A1 nya mulai di bawah Itu namanya terbalik gitu teman-teman Ya kita masukkan angkanya Masa pertama tadi Sebelum diambil Benda A nya kan 15 Jadi 15 Masa keduanya setelah diambil Kan 5 Percepatan keduanya Yang mau dicari Percepatan awalnya Tadi adalah 4 Maka A2 nya kita tinggal Bagikan ya A2 kan Itu silangannya Dengan angka 5 Nah setiap silangan Pasti ada di bawah Nah selain itu Dikalikan aja Jadi 15 Dikalikan 4 Baru dibagi 5 15 dibagi 5 Kan 3 ya teman-teman 3 kali 4 12 Maka kita bisa tuliskan Percepatannya Ternyata 12 meter per sekon Kuadrat Begitu teman-teman Cara jawabnya mudah ya Oke Pertanyaan berikutnya Waktu tes kemarin Ada disajikan foto Orang sedang melakukan Las besi Pakai kacamata Nah kegunaan kacamata Untuk melindungi Dari radiasi apa saja Ada ABCD nya lupa Tapi setiap pilihannya Ada 2 atau 3 radiasi Terima kasih Jadi teman-teman Pada kaca pelindung Kacamata pelindung Las gitu ya Itu Cahaya las kan berbahaya Maka butuh Butuh kacamata Nah kacamata itu Melindungi 3 hal Yang pertama adalah Sinar ultraviolet Ya pancaran mudah diserap Tapi sinar ini memiliki Pengaruh yang besar Terhadap reaksi kimia Yang terjadi dalam tubuh Bila sinar ultraviolet Yang terserap oleh Lenca kornia mata Melebih jumlah tertentu Maka pada mata Akan terasa seperti Ada benda asing Dalam waktu antara 6 sampai 12 jam Kemudian mata akan Menjadi sakit Selama 6 sampai 24 jam Jadi 1 hari penuh Itu sakit Hilangnya setelah 2 hari Itu faktornya adalah Sinar ultraviolet Ya paparan radiasi Sinar ultraviolet Yang kedua adalah Paparan radiasi Sinar tampak Semua cahaya tampak Yang masuk ke mata Akan diteruskan oleh lensa Dan kornia Ke retina mata Bila cahaya ini Terlalu kuat Maka akan segera Menjadi lelah Dan kalau terlalu lama Mungkin akan menjadi sakit Rasa lelah Dan sakit Ini sifatnya Hanya sementara Itu cahaya tampak Kemudian yang ketiga Adalah radiasi Sinar infrared Atau infra merah Jadi adanya Sinar infrared Itu tidak Segera Terasa oleh mata Karena itu Sinar ini Lebih berbayang Sebab tidak Diketahui Tidak terlihat Dengan Dan tidak terasa Pengaruh sinar infrared Itu terhadap mata Sama dengan pengaruh panas Menyebabkan Pembagakan pada Kelompak mata Terjadi penyakit Kornia Kemudian Presbiopia Yang terlalu diri Dan terjadinya Kerabunan Jadi menyebabkan Kerabunan Kalau banyak Tukang las Yang tidak menggunakan Kacamata Jadi ada Tiga Tiga ini ya Teman-teman ya Tiga Radiasi Yang disebabkan oleh Cahaya las Jadi teman-teman Hafalkan saja Sinar ultraviolet Kemudian Cahaya tampak Dan sinar Infra merah Berikutnya Ada pertanyaan lagi Yaitu Luas suatu kebun Berbentuk persegi Luasnya adalah 576 meter Jika kebun tersebut Akan ditanami Pohon pisang Jaraknya 4 meter Bapak Jumlah pohon pisang Yang dapat ditanam Maksudnya Itu berapakah Berapakah jumlah Pohon pisang Yang ditanam Oke teman-teman Saya akan berikan Cara yang mudah Untuk menjawab Soal seperti ini Ini luasnya Berbentuk persegi Berarti kebunnya Berbentuk persegi Maka kita tulis Luas persegi kan Sisi kali sisi Luas yang kita masukkan 576 itu Berarti sisi kali sisi Maka sisinya Adalah akar dari 576 576 Akarnya berapa Tentu saja Sisinya adalah 24 Setelah mengetahui sisi Maka kita bisa Menghitung Banyak dari Pohon itu Bisa buat Rumus sederananya Seperti ini Banyak pohon itu S dibagi jarak Ditambah 1 Dikali S Dibagi jarak Tambah 1 Atau S dibagi jarak Ditambah 1 Dikuadratkan Itu juga boleh Kita masukkan Kita masukkan S nya 24 Berarti 24 Dibagi 4 Jaraknya kan 4 24 bagi 4 Tambah 1 Dikalikan 24 Dibagi 4 Tambah 1 24 bagi 4 Kan 6 6 tambah 1 Dikali 6 Tambah 1 6 tambah 1 Itu 7 Kali 7 Ketemunya 49 Jadi jumlah pohonnya Teman-teman Adalah 49 Pohon Itu cara menjawabnya Dan ingat teman-teman Bentuk itu sangat berpengaruh Kalau luas bentuk persegi Maka Yang pertama Hitung sisinya dulu Kalau persegi panjang Hitung panjang lebarnya dulu Kemudian rumpusnya sama Kalau panjang lebar Ya panjang Dibagi jarak Tambah 1 Kemudian kalikan lebar Dibagi jarak Tambah 1 Begitu caranya Seperti itu Sederhana Oke itu dulu Teman-teman Untuk pembahasan kali ini Semoga untuk pembahasan kali ini Bermanfaat Untuk teman-teman semua Terima kasih Atas Beberapa Pertanyaan dari teman-teman Dan Silahkan teman-teman Kalau ingin curhat Tentang soal-soal ya Supaya kita bisa Pelajari bersama Jadi teman-teman Itu selain belajar Juga membantu Teman lain untuk belajar Tulis di kolom komentar Atau Jafri saja ya Jafri saja Teman-teman juga Saya kira Sudah Apa itu namanya Memiliki nomor Dari adminnya Nanti kita akan Kumpulkan menjadi satu Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya